Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk yaitu masalah tajadidun nikah atau memperbaru nikah jadi hukumnya tajadid nikah atau memperbaru nikah hukumnya ini ada dua pendapat pendapat yang muktamad yang kuat pendapat yang diungkapkan oleh mayoritas ulama itu hukumnya boleh-boleh saja karena dalam masalah ini memperbaru nikah bisa jadi dalam rangka itu kehati-hatian antara dua mempelai suami istri karena tidak menutup kemungkinan ada hal-hal ucapan yang tidak diinginkan tanpa mereka rasakan atau sekedar tajamun yaitu untuk masalah perhiasan atau mungkin variasi mungkin pada waktu akad nikah dia tidak di KUA umpamanya tidak resmi secara kenegaraan akan tetapi secara agama resmi secara agama sah semua syarat hukumnya terpenuhi dan yang kedua kalinya yang tajadid ini resmi secara kenegaraan disamping resmi secara kenegaraan juga resmi secara agama ada pendapat yang kedua mengatakan tidak dibenarkan atau tidak boleh dikarenakan mengulangi akad nikah itu termasuk membatalkan atau merusak akad nikah yang pertama maka disini pertama saya ambil dari kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibn Hajar Al-Haytami Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya persetujuan murni dari suami atas bentuk akad nikah yang kedua masalahan contohnya layakunu iktirofan itu tidak termasuk pengakuan layakunu iktirofan itu tidak termasuk pengakuan bingkido il ismatil ula dengan selesainya atau habisnya tanggung jawab atas akad nikah yang pertama bingkido il ismatil ula dengan selesainya atau habisnya tanggung jawab akad nikah yang pertama balwala kinayatanfih dan juga tidak termasuk kinayatah kinayah tidak termasuk kinayah habisnya atau selesainya akad nikah yang pertama dan hukum ini sudah jelas hilang kol wa mahuna fi mujero di tolabimina zawjih permasalahan atau disini ya kan cuma sekedar dalam masalah memperbahur nikah itu cuma sekedar tajemul cuma sekedar tolabimina zawjih ada permintaan dari suami untuk litajemulin untuk tajemul untuk masalah variasi saja seperti tadi saya jelaskan pada waktu akad nikah dia cuma resmi secara agama sah secara agama akan tetapi akad nikah yang kedua ini dia disamping sah secara agama juga sah secara negara awihtiyatin atau dalam rangka ihtiyat kehatian seperti saya jelaskan tadi mungkin pada waktu akad nikah sekian hari sekian bulan umpamanya khawatir ada sebuah ucapan yang tidak diinginkan antara kedua empat lah suami istri makanya mereka hati-hati mengadakan tajadidun nikah memperbaharui nikah selanjutnya karena akad nikah yang kedua ini tidak termasuk kategori akad secara hakiki saya ulangi lagi dikarenakan akad nikah yang kedua itu tidak termasuk akad nikah yang secara hakiki bahkan secara bentuk itu akad beda hanya dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Al-Anwar nanti ada di belakang dan itu sebuah dalil yang terdapat dalam kitab Al-Anwar bilang diambil kesimpulan dari hadis ini nanti hadisnya saya jelaskan di Fathul Bari sesungguhnya mengulangi lafad akad nikah dulu sudah nikah sekarang nikah lagi mengulangi akad finikah dalam masalah nikah dan juga yang lainnya itu itu tidak sampai merusak akad yang pertama ini titik terhadap akad yang pertama hilafan berbeda terhadap ulama yang mempunyai sangkaan bahwa itu termasuk merusak akad nikah yang pertama dan ini termasuk ada sebuah pendapat dari madhab syafi'i kultuh kata beliau kultuh kata beliau as-shahih yang benar indahum indahum menurut as-syafi'i atau mayoritas syafi'i Anahu layakunuh fashon itu tidak termasuk membatalkan atau tidak sampai membatalkan atau merusak akad yang pertama dan hal ini juga pendapatnya mayoritas ulama. Jadi menurut Ibn Hajar al-Hitami, mayoritas ulama berpendapat bahwa mengulangi akad nikah itu tidak sampai merusak akad nikah yang pertama atau tidak sampai membatalkan akad nikah yang pertama. Di sini yang Fathul Bari saya bacakan dalam kitab Fathul Bari, Juz 13, halaman 199. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanan Nabi SAW tahtas syajarotih. Kata beliau, kami melakukan be'at kepada Nabi tahtas syajarotih yang berada di bawah pohon. Maka beliau baginda Nabi mengatakan padaku, kata beliau, ya salamah, wahai salamah, ala tubayi'u, apakah kamu tidak melakukan be'at? Ala tubayi'u, apakah kamu tidak melakukan be'at? Kultuh, salamah menjawab kultuh. Saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kod bayatuh. Kami telah melakukan be'at fil awalih dalam masalah yang pertama. Sebelum ini, kata beliau, kualah wafisani. Malah beliau baginda Nabi mengatakan, wafisani dan juga yang kedua. Wafisani dan juga yang kedua. Maka wakolah Ibn al-Munir mengatakan, yustafaduh diambil kesimpulan, min hadil hadis dari hadis ini, karena yang pertama sudah be'at, dan Nabi mengatakan yang kedua juga be'at. Sesungguhnya mengulangi lafad akad, dalam masalah nikah dan yang lainnya, itu tidak sampai merusak atau membatalkan, lil-akdil awalih pada akad yang pertama, sebagaimana di atas. Tapi yang ini lebih lengkap dengan hadisnya. Hilafan berbeda dengan pendapat liman terhadap ulama' z'amah yang mengira atau mempunyai pernyataan yang salah. Dalikah minah syafi'i, ada sebagian dari masyafi'i mengatakan, itu sampai merusak akad yang pertama. dan ini tidak sampai merusak, membatalkan akad yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh mayoritas ulama'. Terus sekarang ini juga ada referensi atau kitab tambahan, kitab kontemporer yaitu Kuratul Ain, bifatawa Syekh Ismail Az-Zain, masalah hukum tajadidun nikah. Soal pertanyaan, bagaimana hukumnya memperbaharui nikah. Maka aljawab jawabannya, kalau memang akad nikah yang kedua, mengulangi akad nikah itu dalam rangka takkit untuk menguatkan, untuk memperkuat akad nikah yang pertama, maka hukumnya tidak menjadi masalah atau tidak apa-apa. Cuma kata beliau, lakin al-awla tarkuhu akan tetapi, untuk yang lebih utama itu, tidak usah memperbaharui nikah, menurut Syekh Ismail Az-Zain. Terus sekarang masalah masawinya, ketika memperbaharui nikah, kira-kira itu wajib mahar apa bagaimana? Di sini, soal ada sebuah pertanyaan, ma'kawlukum fiman jadadad nikahahu. bagaimana tentang seseorang yang memperbaharui nikahnya, fahal yajibu alaihi, aw yusannu al yu'liyahas shodok merotan saliyah. Apakah bagi suami tadi, wajib baginya, atau sunnah untuk memberikan mas kawin yang kedua kalinya? Dulu pada waktu akad nikah yang pertama, sudah ada mas kawinnya. Sekarang untuk akad nikah yang kedua, kira-kira wajib atau sunnah untuk memberi mas kawin. awla atau tidak wajib. Maka jawabannya al-jawab, la yajibu tidak wajib alaihi atas suami tadi, an yujad didas shodokon. Tidak wajib memperbaharui mas kawin. Dulu sudah pernah, sekarang tidak usah memberi mas kawin. dan juga, watajididash shodokon akdin nikah. Watajididash shodokon akdin nikah fahiyah yalitakid. Memperbaharui siwat akad nikah itu semata-mata untuk litakid, untuk menguatkan terhadap akad nikah yang pertama. Jadi, beberapa referensi ini sudah jelas, baik dalam kitab Kuratul Ain, terus dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dalam Fadul Barik, menyatakan bahwasannya akad nikah itu, memperbaharui nikah maksudnya, memperbaharui nikah, itu menurut mayoritas ulama, itu hukumnya tidak sampai merusak atau membatalkan akad nikah yang pertama. Sekarang, penjelasan tentang bahwasannya, akad nikah yang kedua ini bisa membatalkan atau merusak akad nikah yang pertama. Ini diambil dari kitab Hasyiatul Jaman. Bismillahirrahmanirrahim. Walau jadadah jika memperbaharui, rajulun seorang laki-laki atau suami, nikah hasza ujatihi untuk menikahi istrinya. Jadi, saya ulangi lagi. Walau jadadah jika memperbaharui, rajulun seorang laki-laki atau suami, nikah hasza ujatihi untuk menikahi istrinya. Makah lazimahu mahrun akhor. Lazimahu makah wajib baginya mahrun akhor, mas kawin yang kedua kalinya. Kalau tadi, itu tidak wajib. Sekarang malah wajib. Dikarenakan di anahu karena memperbaharui nikah, itu termasuk ikrarun, itu pengakuan suami bilfirkotih dengan perceraian atau perpisahan. Jadi, suami yang melakukan tajadidun nikah, memperbaharui nikah, itu tidak secara langsung mengaku dirinya sudah mencerai istrinya. Jadi, ini ada sebuah pendapat yang seperti itu. Cuma yang muktamat, pendapat yang kuat seperti tadi, bahwasannya memperbaharui nikah itu tidak termasuk membatalkan atau merusak akad yang pertama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Jika ada yang kurang jelas, kurang faham, atau mungkin ada pendapat yang lain dari beberapa pandangan umpamanya, silakan ditanyakan dalam kolom komentar channel Youtube ini. dan dari saya pribadi, akhiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.